Jadi tubuh kita ini tercipta berdasarkan maslahat yang kadarnya telah diukur dengan presisi yang sangat sempurna. Tercipta oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah berdasarkan maslahat aktivitas yang akan kita tenun. Jadi antara keadaan fisik kita, kesempurnaan diri kita itu sesuai dengan berbagai aktivitas yang mampu kita lakukan dalam berkehidupan. Karena itu disebutkan insan. Oleh karena itu nanti dilarang merubah tampilan-tampilan fisik yang tidak dibenarkan petunjuknya oleh syariat. Pada keadaan-keadaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena apa yang tercipta dari fisik kita ini sudah sesuai dengan maslahat hidup kita untuk mengerjakan berbagai aktivitas dalam menyukseskan misi ini. Karena itu nggak boleh sembarangan merubah tampilan-tampilan fisik. Operasi-operasi tertentu, merubah tampilan di wajah, bagian-bagian tubuh dan sebagainya. Jangan, jangan lakukan. Nah itu termasuk nanti bagian dari was-was yang diberikan oleh setan.